Kalau curah hujan tinggi, pasti kemudian dia dari atas dia langsung ngeluber. Permasalahannya sebetulnya kalau lihat luasnya genangan di Sampang dan cukup tinggi. Di tengah tahapan kampanye pemilihan gubernur, Pilgub, Provinsi Jawa Timur 2024, Paslono urut tiga tri Risma hari ini mengunjungi ke Bupaten Sampang, Madura, Selasa, 1 Oktober 2024, siang. Tanpa didampingi pasangannya, calon wakil gubernur Jatin Gus Hans, mantan wali kota Surabaya itu, langsung menuju jembatan di desa Banyumas, Sampang untuk memantau sungai Kemuning. Hal itu dilakukan karena bencana banjir menjadi perhatiannya. Hal ini dikarenakan setiap tahun di tengah musim penghujan, Kabupaten Sampang selalu dilanda banjir akibat meluapnya air dari sungai Kemuning. Tri Risma hari ini mengatakan bahwa, setelah dilakukan survei kondisi sungai Kemuning, di area setempat perlu adanya normalisasi karena terdapat penyempitan dan pengendapan. Sehingga saat curah hujan tinggi akan mengakibatkan kiriman air dari dataran yang lebih tinggi nantinya melubat. Penyebab banjir di Sampang seperti apanya? Jadi saya belum selesai ya surveinya. Kalau tadi saya lihat itu, kalau sungai itu sebetulnya menurut saya bukan hanya sungai itu. Ya, sungai itu memang perlu normalisasi. Memang karena dia ada penyempitan, ada pengendapan. Nah, kalau curah hujan tinggi, pasti kemudian dia dari atas dia langsung meluber. Permasalahannya sebetulnya kalau lihat luasnya genangan di Sampang dan cukup tinggi, itu bukan hanya dari sungai ini. Saya yakin makanya nanti saya akan lihat laut, kondisi laut. Jadi kondisi laut, kalau dia pasang, airnya itu seperti apa? Nanti kita bisa tanya warga di sekitar itu. Jadi rasanya ada dua penyebabnya. Penyebabnya sungai tadi, sungai apa namanya tadi? Kali ke Muning. Yang kedua adalah penyebabnya adalah mungkin air rob, air pasang laut. Jadi pasang masuk, nah begitu air pasang ini sungai-sungai yang ke arah laut, kan dia hilirnya itu kan ada di laut. Nah, dia nggak bisa keluar airnya. Sehingga tabraan begini dengan air pasang laut. Sehingga ini nggak bisa keluar, sehingga kemudian terjadi banjir di beberapa wilayah. Cuman aku surveinya belum selesai. Kalau tadi disampaikan mau disudet dari sungai apa tadi? Kali-Kali Muning. Kali Muning, ke sini itu nggak mungkin. Karena ini naik, posisinya ini lebih tinggi dibandingkan kali itu. Nggak mungkin akhirnya naik, kecuali dipompa. Cuman masalahnya ya untuk apa dipompa ke sini. Tapi ini, waduk ini bisa jadi cadangan air. Kalau dia ditinggikan, saya yakin sampah nggak akan kekurangan air. Nanti suatu saat bisa didalamkan. Itu bisa jadi tampungan air. Jadi nanti bisa jadi sumber air baku untuk sampah ke depan. Tapi memang harus didalamkan. Sehingga dia mempunyai daya tampung air yang cukup besar saat musim hujan. Bu, itu solusinya untuk Kali-Kali Muning, Bu? Ya, itu normalisasi. Pertama, normalisasi itu sungainya dulu badannya misalkan lebarnya 20, ya harus jadi 20. Yang kedua, pendalaman. Yang ketiga, nanti harus di ujung itu. Kalau di laut, nanti aku belum survei ke sana. Nanti kalau ujung itu harus dipasang pintu air sama pompa. Jadi saat air laut pasang, pintunya ditutup. Kemudian yang ada di dalam ini dipompa keluar. Supaya tidak meluber ke wilayah. Cuma kayaknya itu pantai. Jadi kan gini, ini sungai. Sungai kan? Ini sungai. Oke, sini nggak masalah. Nanti kalau ada pintu air, sudah dinomansi. Tapi yang sebelah sini, itu nggak bisa. Kalau dia air laut masuk ke sini, nggak bisa. Makanya tadi saya katakan kita akan buat tanggul laut. Aku buat itu di Surabaya. 18 kilo kalau nggak salah ya. Kita buat tanggul laut. Nah, kemudian sebetulnya itu bisa berfungsi juga tanggul laut. Nanti jadi jalan. Jadi tanggul di atasnya jadi jalan. Seperti itu. Jadi bisa itu. Cuma memang harus ngomong dengan nelayan. Karena dia kan tambatan perahunya bagaimana. Itu harus dihitung. Bu, hal ini kan ada sodetan, Bu. Di Tok Potai itu, Bu. Di Kalimuneng juga ada sodetan. Ada enam kalau nggak salah itu sodetan. Itu kalau dirubah, setiapnya itu pompa air. Pompa air ya. Itu nggak maksimal berarti, Bu, ya? Ya, saya nggak tahu. Saya belum tahu sana. Cuma mestinya kalau pompa itu, pompa itu harus dengan dibuangan terakhir. Jadi kalau dia di tengah-tengah, ya dia muter aja airnya. Begitu. Ya, seperti itu ya. Dan itu menurut saya bukan hanya sekedar pompa. Kalau lihat banjirnya, tadi saya di jalan kebetulan Bu Iwi ini orang Madunga. Dia cerita kalau banjir, Bu, sampai di sini-sini. Rasanya bukan hanya penyebabnya kali koning tadi. Rasanya bukan itu. Makanya aku mau lihat, kalau memang ternyata pasang, nanti warga di situ kan tahu. Kalau air laut pasang itu sampai di mana. Nanti kita wawancarai dia. Seperti itu ya. Oke, Mas. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yeah. Terima kasih.